Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Haspol Oke kita mulai ya Buat yang kemarin minta kami buatkan Prediksi pertandingan antara timnas Indonesia Persus Irak di Piala Asia Oke lah kita akan buatin Tapi kita singkat aja ya Versi singkatnya Tapi sebelumnya Kami mau disclaimer dulu ya Kami bikin ini tuh Cuma pendapat pribadi aja Bukan berarti kami ini Lebih pintar Atau lebih sok tahu Dibanding pelatih timnas loh ya Jadi jangan sampai ada yang bilang Ah sok tahu lu soal formasi timnas Kan kami udah bilang Ini cuma pendapat kami saja Di pertandingan ini Sebenarnya dua tim ini Punya keuntungan masing-masing Ya ini dua tim ini pernah bertemu Sebelumnya di laga kualifikasi Piala Dunia 2006 Dimana Irak mampu Membantai Indonesia dengan skor Telak 51 Jadi sebenarnya baik Sintayong maupun Jesus Kassas Udah harusnya sama-sama tahu nih Dimana titik lemah Lawan masing-masing Mungkin bagi pelatih Irak Titik lemah timnas Indonesia itu banyak Dan hampir di semua lini Makanya sebelum laga ini Pelatih Irak ini sempat mengatakan Hanya dengan menutup mata saja Kami sudah bisa tahu Seperti apa permainan Indonesia Dan kami sudah tahu Cara mengalahkan mereka Ujar Jesus Kassas Tapi bukan berarti Irak ini gak punya titik lemah Dan harusnya Sintayong sudah tahu Dimana titik lemah Irak Kenapa demikian Kita kasih contoh Pelatih Libya saja Tahu dimana titik lemah Indonesia Cuma dengan Satu kali bertemu dengan Indonesia Dan dia pun ngasih tahu Caranya gimana Ngalahin Irak Ya masa Sintayongnya udah ketemu Dengan Irak ini gak tahu Titik lemah Irak sih Jika menurut kami Saat laga lawan Irak Dikualifikasi Piala Dunia kemarin Titik lemah Irak Ada di segi serangan cepat Para pemain Irak ini Sebenarnya kurang cepat Dan kurang lentur Kalau menghadapi serangan balik cepat Dan mendadak Dan juga ada sisi kiri dan kanan mereka Yang kami pikir pun Salah satu titik lemah Irak nih Jadi ya itu Harus dimanfaatkan oleh Sintayong Kuncinya satu Buat timnas Indonesia Hindari kesalahan Pribadi Atau kesalahan sendiri Apalagi kesalahan itu Dilakukan di lini tengah dan belakang Sebab Dari beberapa Kekalahan timnas Indonesia Di beberapa laga Uji coba terakhir Semuanya hampir kerja Di gara-gara Kesalahan pribadi Khususnya Kesalahan lini tengah Dan lini belakang Untuk formasi sendiri Kami pikir Indonesia Lebih cocok Pakai 3 bag sejajar Dibandingkan Formasi 4-4-2 Ini terbukti ya Meskipun kalah Juga kemarin Lawan Libya Di pertemuan kedua Tapi kalahnya Gak gede-gede amat Dengan formasi 3 bag sejajar Nah kita bandingkan Dengan kekalahan Di pertemuan pertama Dengan Libya Yang pakai Formasi 4-4-2 Atau kalah 5-0 Dari Iran Yang pakai Formasi 4-4-2 Dan berikut Formasi Pilihan kami Ingat ini Versi Di sektor Penjaga gawang Kami pikir Hernando Ari Lebih layak Ditampilkan Dibanding 3 keeper lain Untuk trio Centerback Kami pikir Tetap Rido Jordi Dan Elkan Meskipun 3 bag ini Dilaga Laga uji coba Kemarin 3-3 nya Bikin blunder Tapi ya Menurut kami 3 orang ini Yang paling layak Wingback kiri Kami lebih suka Memakai Senpati Nama Ketimbang Dari Pratama Arahan Kenapa demikian Sebab Sen ini Lebih kokoh Dibanding Arahan Secara Postur Tubuh Sementara Wingback Kanan Kami tetap Memilih Asnawi Kenapa demikian Dia ini Lebih gesit Dibandingkan Sandy Wals Atau yang lain Duet Jangkar Ini yang penting Justin Hubner Pernah Beberapa Kali Atau Dua Kali Dicoba Menjadi Gelandang Jangkar Bagus Justin Hubner Secara Bertahan Tapi Kelemahannya Adalah Dia ini Gak bisa Atur Serangan Jadi Kami Pilih Duet Jangkar Kali Ini Akan Diisi Oleh Mark Lock Dan Ivar Jenner Posisi Sayyap Ini yang Sulit Sebab Gak Ada Yang Menonjol Apalagi Setelah Sadir Ramdani Dicoret Dan Digantikan Oleh Adam Alice Tapi Kami Pikir Yaakob Sayuri Cocok Ditempatkan Di Sayyap Kanan Sebab Meskipun Kecil Sayuri Ini Punya Kecepatan Dan Ngotot Serta Staminanya Pun Cukup Oke Sementara Sayap Kiri Kami Pikir Diisi Oleh Rafael Struik Yang Kuat Memegang Bola Dan Ujung Tombak Karena Gak Ada Pilihan Yaudah Kami Memilih Ramadhan Sananta Dan Berikut Formasinya Ingat Ini Cuma Formasi Versi Kamilo Ya Silahkan Seboleh Suka Gak Suka Gak Apa Apa Oke Lanjut Kita Mau Ngasih Sebuah Video Disini Nah Menurut Kalian Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kalian Ingat Jangan Berpikir Yang Aneh Aneh Kalau Kami Pribadi Boleh Menebak Yang Ada Di Pikiran Masyarakat Indonesia Jika Melihat Yang Seperti Ini Pasti Dalam Pikirannya Seperti Ini Ah Ini Pasti Lelet Lari Aja Gak Bisa Gimana Mengikuti Para Pemain Di Lapangan Lari Ah Ini Mah Udah Gak Bener Nih Masa Banci Disuruh Jadi Hakim Garis Gitu Kan Betul Secara Pemikiran Orang Awam Mungkin Seperti Itu Tapi Kan Belum Tentu Buktinya Apa Tuh Para Bencong Kalau Ada Rajia Larinya Ngebut Banget Tapi Bukan Itu Inti Dari Video Ini Video Ini Terjadi Di Elite Pro Akademi Nah Video Ini Mengajarkan Kita Atau Menyindir Federasi Kita Seperti Inilah Kinerja Wasit Dan Hakim Garis Kita Yang Sesungguhnya Mungkin Yang Dimaksud Seperti Itu Ya Mungkin Ini Salah Satu Contoh Realita Wasit Dan Kayak Bencong Kerjanya Lelet Tapi Rakus Sama Duit Kan Bencong Kayak Gitu Paling Rakus Sama Duit Tapi Kalau Kerjanya Yang Kelemar Kelemar Ya Sama Kayak Wasit Dan Hakim Garis Kita Giliran Ditampol Sama Duit Cepat Kerjanya Giliran Ilmu Perwasitan Ntar Dulu Kan Saya Cuma Kerja Toh Kalah Atau Menang Tim Yang Bertanding Yang Gak Ada Untungnya Juga Buat Saya Gaji Saya Tetap Aja Segitu Jadi Yaudah Gak Usah Serius Amat Kerjanya Gitu Kan Yang Ada Di Pikiran Orang Lokal Kita Ya Sama Aja Kayak Wasit Dan Hakim Garis Kita Tapi Entahlah Kami Komen Kalau Soal Ini Nah Kami Cuma Mau Tanya Sama Kalian Seandainya Bencong Jadi Hakim Garis Atau Wasit Di Negeri Kita Kira Kira Akan Lebih Baik Atau Enggak Nih Atau Mungkin Bencong Ini Justru Lebih Tegas Kali Ya Buat Mimpin Pertandingan Gimana Menurut Kalian Dari Persija Persija Harus Gigit Jari Pemain Pemain Incaran Dari Borneo FC Alias Pemain Pemain Yang Diharapkan Gak Memperpanjang Kontrak Di Borneo FC Ternyata Memperpanjang Kontrak Seperti Komang Teguh MC Ran Lili Pali Dan Lain Lain Ya Iyalah Aneh Aja Buat Kami Kalo Manajemen Persija Ngarepin Durian Runtuh Apalagi Yang Punya Durian Itu Orang Yang Sengkek Kalo Kata Orang Betawima Ya Mana Mau Bos Borneo FC Ngasih Pemain Gratis Ke Klub Lain Meskipun Persija Itu Tim Yang Bisa Dibilang Cukup Deket Sama Borneo FC Tapi Bisnis Is Bisnis Buat Manajemen Persija Udah Mending Cari Pemain Lain Kayak Yang Paling Hebat Aja Para Pemain Borneo FC Sampai Segitunya Dipengenin Bisa Gede Kepala Tuh Bos Borneo FC Karena Dianggap Para Pemain Paling Hebat Masih Banyak Pemain Pemain Hebat Lain Di Indonesia Contoh Aja Salah Satu Top Scorer Liga Dua Sementara Asal Persipal Palu Ivan Movu Kan Bagus Tuh Buat Stryker Ngapain Nungguin Pemain Tim Lain Yang Jelas Sulit Didapat Ini Mah Nungguin Yang Gratisan Baik Sih Aduh Ya Kalau Manajemen Kayak Gitu Kapan Mau Maju Nyen Tuh Klub Latihan Mah Latihan Menang Gak Gimana Mau Menang Orang Dikasih Pemain Bagus Aja Kaga Sama Manajemen Kan Gitu Ya Lu Pikir Aja Buat Menang Itu Butuh Nyetak Gol Sementara Gimana Monya Nyetak Gol Kalau Lu Kaga Punya Striker Ada Si Mik Belagunya Selangit Sok Dien Yang Punya Klub Ade Almeida Ejakulasi Dini Banyak Bocil Ya Maksudnya Baru Main Bentar Udah Keluar Maksudnya Baru Keluarnya Cedera Gitu Bukan Keluar Yang Lain Ya Susah Kalau Menang Tapi Tim Lu Gak Ada Yang Bisa Nyetak Gol Sementara Klub Lu Atau Manajemen Klub Lu Gak Ngasih Pencetak Gol Yaudah Amblas Dari Persib Bandung Persib Bandung Memulai Latihan Perdana Pada 10 Januari 2024 5 Pemain Uwuh Alias Gak Ikut Latihan Yani DDS Nick Reki Klock Dan Juga Edo Kalau Reki Udah Jelas Di Operasi Edo Dan Klok Di Tim Nas Nah DDS Sama Nick Ini Yang Aneh DDS Ngakunya Si Rada Jangar Sirah Cina Alias Gak Enak Bodi Sebab Kecapean Katanya Lah Kecapean Ngapain Bang Kan Gak Ada Pertandingan Capek Habis Liburan Ya Sementara Buat Nick Dateng Si Dateng Ke Stadion Sidolik Tapi Minta Ijin Pulang Katanya Si Salesma Cikurang Sundama Alias Emplu Alias Pilek Cina Pilek Ya Bukan Pilek Hade Para Renter Pisannya Nyari Alessante Padahal Kata Pelatih Fisik Persib Piro Patrick Ini Sudah Diduga Si Sebab Saat Latihan Perdana Aja Diketahui Fisik Para Pemain Persib Ini Turun Njauh Banget Nyampe 60% Ya Emang Wajar Si Sebab Yang Namanya Habis Liburan Emang Kayak Gitu Tapi Buat Boyan Hodak Janji Is Janji Kan Saat Libur Kemarin Boyan Hodak Ini Udah Ngasih Program Latihan Mandiri Dan Itupun Hodak Sudah Mengultimatum Barang Siapa Barang Siapa Barang Siapa Yang Saat Liburan Tak Menjalankan Program Latihan Mandiri Dan Saat Kumpul Ternyata Hasilnya Jeblok Maka Akan Dicoret Nah Loh Apa Bisa Nyoret Ya Gimana Hodak Menyoret Pemain Pake Pemain Full Aja Kedodoran Di Tiga Laga Terakhir Apalagi Menyoret Pemain Buktinya Dadok Hilang Aja Puyang Gimana Menyoret Pemain Ironi Banget Persib Tim Besar Tapi Punya Squad Jomplang Antara Pemain Inti Dengan Pemain Cadangan Gak Ada Pemain Cadangan Persib Yang Bisa Dibilang Wah Gitu Seperti Yang Sering Komentator Bilang Tuh Di Video Video Atau Di Laga Live Liga Satu Alanya Kami Ini Jarang Banget Ngedenger Di TV Apalagi Pertandingan Persib Komentator Ini Bila 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 selamat menikmati